Lesti Kejora, sang diva dangdut jebolan terbaik Indosiar, juga turut memberikan hadiah spesial kepada Oan Boalemo, setelah berhasil menjadi pemenang di ajang dangdut paling bergensi di tanah air, yakni di Akademi 6 Indosiar. Tak tanggung-tanggung, hadiah yang diberikan oleh Lesti Kejora kepada Oan Boalemo tersebut, bernilai cukup fantastis. Banyak yang mengatakan, hadiah dari Lesti Kejora itu, berharga puluhan juta rupiah. Beda dari yang lain, Lesti Kejora memberikan satu pasang sepatu kepada Oan Boalemo, sebagai bentuk apresiasi Lesti Kejora kepada Oan, yang telah berhasil menjadi sang juara. Bukan tanpa alasan, sepatu yang diberikan oleh Lesti Kejora tersebut, agar Oan Boalemo tampil begitu mempesona ketika menjadi bintang tamu di berbagai job manggung nanti. Sebelum, seperti yang diketahui, pertama dalam sejarah belantika musik Gorontalo, Haryanto Tuna alias Oan yang berasal dari Desa Pentadu Barat, Kabupaten Boalemo, berhasil juara 1 di Diakademi 6, Rabu, 21 Februari 2024. Ajang pencarian bakat yang dihelat oleh stasiun TV Indosiar itu memang dihususkan untuk para penyanyi-penyanyi dangdut berbakat yang diikuti masing-masing perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia. Setelah melewati babak penyisihan yang panjang, akhirnya Oan dari Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo menjadi juara 1 setelah mengalahkan Novia dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang puas di peringkat kedua. Penentuan juara itu dihitung dari perolehan polling SMS terbanyak. Memang saat penentuan juara polling kedua peserta saling kejar. Hingga akhirnya Oan yang menjadi juara pertama dengan perolehan polling sebanyak 53,27 persen dan Novia hanya mendapatkan polling sebanyak 46,73 persen. Mendapat juara pertama, Oan langsung sujud syukur dihadapan kedua orang tuanya, tangis haru kedua orang tua dan para pendukung Oan pun tak terhindarkan. Dalam momen haru itu Oan mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia, terutama para penonton yang dari tempat kelahiran Oan yaitu Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia, terutama para penonton yang di Provinsi Gorontalo, dan khususnya yang ada di Boalemo, ucap Oan. Dengan berhasil menjuarai di Akademi 6, Oan berhasil mendapatkan uang tunai sebesar RP, 300 juta, trofi, dan satu lagu kemenangan. Sedangkan Novia juara 2 berhasil membawa pulang uang tunai sebesar RP, 200 juta, dan langsung mendapatkan peran dalam sebuah film yang akan ditayangkan di Indosiar. Oan menjadi juara 1 di Di Akademi 6, dan berhasil menyandingkan namanya bersama juara di Akademi sebelumnya seperti Lesti Kejora, Evi Masamba, Icalma Jene, Vildan, dan Sri Devi. Seperti yang diketahui, sebelum mendapat gelar juara D-6, Oan sehari-hari ternyata adalah seorang nelayan. Di sela kesibukan, Oan rajin mengasah bakat menyanyi di acara-acara di kampung halaman. Bukan cuma itu, menurut sang ibu Ana, Oan juga kerap mengajar mengaji di kampungnya kecamatan Tilamuta. Pendalaman ilmu dan suara yang merdu juga membawa Oan sebagai juara satu lomba adzan. Berkat ketikihan berjuang dan keuletan, Oan mampu melewati konser D-6 dari audisi hingga grand final. Di puncak perebutan juara, Oan mengalahkan Novia asal serang Banten. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.